Penerapan dan regulasi sistem TV digital yang ditargetkan beroperasi secara penuh pada tanggal 2 November 2022 mendatang. Dipastikan dapat menjangkau seluruh siaran televisi nasional. Namun demikian televisi berbayar atau TV kabel yang ada ditarahkan masih dapat digunakan oleh masyarakat tergantung kebutuhan siaran televisi yang dibutuhkan. Penerapan dan regulasi siaran TV digital hingga kini terus dilakukan di seluruh daerah tak terkecuali untuk wilayah kota Tarakan. Siaran TV digital yang didukung dengan perangkat setobox yang disambungkan ke antena dipastikan dapat mengakses siaran TV nasional secara gratis. Namun demikian untuk masyarakat yang tetap ingin mengakses atau menonton siaran luar negeri tetap dapat menggunakan fasilitas TV berbayar atau TV kabel. Sebenarnya sih itu tergantung pilihan masyarakat sendiri ya. Jadi ada yang memang dia berlangganan gitu karena dia ingin menonton siaran-siaran asing juga kan. Jadi ada film-film luar. Tapi kalau seandainya pun dia misalnya hanya ingin menonton siaran Indonesia, siaran nasional atau siaran video lokal. Menyakutkan ini semestinya tanpa berlangganan pun sudah bisa. Tapi tidak berarti dia, oh saya berintahnya tidak juga karena kan terjemput kebutuhan. Kalau misalnya dia memang masih tetap, oh saya tetap menonton HBO, saya tetap menonton siaran olahraga asing gitu. Kembali lagi kepada masyarakat lah. Tapi bagi masyarakat yang memang, oh saya cukup pun siaran nasional, siaran Indonesia, siaran lokal. Hanya dengan TV digital ini sudah cukup gitu. Maka harus menawarkan dia. Kualitas siaranya ya bagus banget ya, benar-benar gak akan ada yang terpengaruh kayak misalnya hujan, terus tiba-tiba siaranya apa, mati, 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 mati. Sementara itu, pada tahap peralihan dari TV analog ke TV digital, beberapa warga tarakan telah mendapatkan setobox. Sedangkan sistem TV analog sendiri akan dihapus mulai 2 November 2022 mendatang dan akan digantikan oleh siaran TV digital. Tim Liputan Tisiko